Hari ulang tahun Kolaka ke-60 yang akan dilaksanakan pada 29 Februari, sejumlah kegiatan turut dilaksanakan salah satunya sunat masal. Saat ini, Dinas Kesehatan Kolaka melakukan kerjasama dengan sedekah cariah bersama. Sunat masal ini akan dilaksanakan di Rumah Sakit SMS berjaya, sekaligus menjadi pusat kesihatan pada pagelaran Hut Kolaka ke-60. Dan di dalamnya kami akan dilaksanakan pelayanan wakti sosial sunatan masal dan penyakit tidak menular. Ya harapannya kami, ya bukan hanya ada kami dari kejadian kesihatan, tetapi diharapkan pemerintah kecematan, desa kekurahan, dan masyarakat itu terlibat dengan hadir pada saat perlaksanaan wakti sosial dengan membawa nanah kita yang mau disirkuh. Dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular, seperti misalnya pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam luran, dan juga untuk mengetahui misalnya tensi. Jadi kami terhormatkan. Anak dari kaum Dua Fan Kolaka turut dilibatkan. Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk sirkum sebanyak seribu peserta, itu untuk mewujudkan kesehatan anak-anak di Kabupaten Kolaka dan tidak ada lagi alasan anak-anak Kabupaten Kolaka untuk tidak melaksanakan sirkum. Dari Kolaka, Taswintahang, Media Kendari melaporkan.